Halo guys, jumpa lagi, selamat datang kembali di channel youtube saya Di trip hal ini saya akan mengikuti penerbangan perdana Lion Air dari Surabaya menuju Ambon Sebelum memasuki acara inti penerbangan perdana, gue mau ngasih tips-tips nih buat kalian semua yang mau mudik di tahun ini Kali ini gue mau wawancara salah satu ground staff dari Lion Air seputar mudik di tahun ini Ya mbak, kali ini kita mau nanya-nanya nih, apa aja sih mbak tipsnya buat para penumpang yang mau mudik dengan Lion Air nih? Kalau dari kita, kita pastikan ya untuk buat penumpang, di cek dulu reservasinya ya Paling tidak itu harus oke dan namanya harus sesuai dengan KTPI dikasinya dan juga nomor teleponnya harus sesuai dengan penumpangnya berangkat Kalau meskipun ada perwakilan dari travel, paling tidak dipastikan juga sama teleponnya diupukan ya Kalau paling di travelnya, paling tidak ada kenyataan gini atau apa aja Jadi kita bisa tahu, bagaimana kita dapat terlampungan Mengenai bagasi, buat penumpang sendiri gimana nih mbak, supaya penumpang ini tetap hemat di terbang dengan Lion Group? Kalau dari kita, kita di sini kan sudah kasih sopunya, satu pencari, one bag, one only ya Yang ini ya? Yang ini ya, kita jelaskan sih, one bag, one only Jadi, paling tidak penumpang harus bawa satu saja, supaya tidak terlalu keberatan dan juga di private dari rumah juga ya, kalau bisa Paling tidak, nggak lebih dari barang bawain, lebih dari KTPI lho lah, Pak Sika Oh gitu, jadi kalau misalnya private bagasi itu lebih murah dibandingkan kita harus bayar di airport? Kalau dari kita, sebenarnya sih private bagasi memang jauh lebih murah, karena kita ada potongannya 50% Oh 50% Dan dari setiga, kalau yang tidak, kita bisa membedakan sebuah minus waktu juga ya Ya mbak, mau nanya lagi nih, bagi penumpang yang sudah melakukan web check-in, itu prosedurnya gimana ya kalau misalnya sudah sampai di bandara? Kalau web check-in ya, biasanya kan penumpang langsung naik ke atas nih, kita kan masalahnya, nggak tahu ya kalau gate-nya kita biasanya ada yang beda Mending kalau dari saran kami, harus lapar dulu ke counter check-in ya, biar kita tahu gate-nya gate berapa Kalau misalnya, kita disini sudah ada persediaan di bandara, sudah ada web check-in sendiri, nah kalau saran kami, mending kita jadepin ulang aja di counter ya, biar lebih oke Ada saran dari kami juga, pastikan datang 2 jam dulu keberangkatan, lainnya jangan sampai terlambat, karena kita terus counter 30 menit untuk berangkatan dan boarding itu juga 30 menit sebelum berangkat Terima kasih mbak, tutupnya Penerbangan perdana dari Surabaya menuju ke Ambon ini dimulai pada tanggal 15 Mei 2019 dengan nomor penerbangan JT 890 Pesawat ini berangkat dari Juanda sekitar pukul 7.35 pagi dan mendarat di Ambon sekitar pukul 12 siang dan kembali pada malam hari pada pukul 18.20 dan tiba kembali di Surabaya pada pukul 18.50 dengan nomor penerbangan JT 889 Terima kasih Lion Air Sebelum memasuki pesawat, saya menyempatkan untuk sharing-sharing bersama Bapak M. Kolit sebagai Airport Duty Manager Lion Air di Bandara Juanda ini tentang kesiapannya menghadapi Back Season tahun ini Ini adalah tim Lion Air yang di Bandara Juanda Surabaya Ini kali ini saya bersama Pak Kolit dan tim nih Nah kali ini saya mau nanya-nanya nih Pak Kolit, gimana sih Pak kesiapan Pak Kolit dalam memimpin tim yang di Airport ini untuk menghadapi High Season 2019 ini Terima kasih selamat pagi kami dari Surabaya Kami dari Surabaya menghadapi bisnisan 2015 dan siap untuk menerbangkan penumpang dari Rute Surabaya ke perubahan genera yang diadakan juga penampangnya После View dari 1912 맞는 kapet Rencananya Rute Surabaya Bapak, Banjermachen, Makassar, Dara kata, del Palis Masar Kemudian ke tahun 2019 ini Kami bisa melayani penampang dengan baik dan nyaman Selamat sampai tujuan Kemudian bagaimana menurut Bapak dengan rute baru ini Yang baru dibukul di Link Iya Rute Surabaya Ambal Kami ingin melalui penumpang, terutama khususnya penumpang Ambon dengan daerah kubat ini, penumpang saya melalui dengan cepat, kemudian kami juga ingin pengembangan untuk wilayah Indonesia Timur, jadi maksudnya dipakai sebutan kembang dari rasku, kemudian ke Bonira Ambon, ke depan-kembang dan kita membangun penerjaan website. Terima kasih Pak atas sikap waktunya, sukses terbentuk lainnya. Amin, terima kasih. Selamat pagi. Pesawat yang akan menerbakan saya menuju ke Ambon pagi ini adalah tipe Boeing 737 seri 800 NG PKLJW yang berusia sekitar 7 tahun. Ikuti terus penerbangan saya bersama Lion Air dari Surabaya menuju Ambon. Selamat pagi Pak, boleh menyambur di pasien sedetak. Pujuan Ambon, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Ikutan ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Dikarenakan penerbangan ini non-stop dari Surabaya menuju ke Ambon yang memakan waktu kurang lebih 2 jam dan 30 menit, saya habiskan waktunya dengan membaca majalah yang ada di kantong kursi ataupun menikmati pemandangan indah yang ada di luar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Mau, Pak. Lagi puasa Pak. Lagi puasa Pak. Lagi puasa Pak. Lagi bukanya. Ya, selamat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!